Hai Tuhan bila masih dikuti beri ke seluruh lu selera kamu eh Hei yo yo awen timku semuanya nih ah dimanapun kalian berada selamat datang di YouTube channel Bambang Alif Wien ya guys ya Oke guys ya Bagaimana kabar buat teman-teman semuanya semoga teman-teman semuanya dalam karena baik-baik saja soal dilimpahkan rezekinya diberikan kemudahan juga di hari-hari yang kalian jalankan dan jadwal untuk tersenyum ya Oke jadi pada video kali ini seperti biasa biasa seperti dikuali fena kemresen ada online ku tercinta sampai kalau bukan yaitu dia koko berbetul-betul onsu dan iPhone juga mau ngabarin ke kalian semua kalau channel paling fan ini ada reaksi baru yaitu di YouTube shortnya Alif Wien Kekan klik aja channel itu paling friend di bagian short itu banyak sekali resen-resen Alif Wien yang lucu-lucu ya sudah-sudah pasti bikin kalian terhaha hiki lagas ya hai ya udah dari lama langsung aja kita bersama-sama ada online ku tercinta ini ya let's konyaneh ini nang-ning nang-ning nung asyik he hei jangan kan onnya ganteng abang pun ganteng hahaha tapi buat banyak juga tadi cakep banget sih pakai kacamata itu ya bisa lah Instagramnya wuuhu ini punya lagi bawang satu ekor seriusan itu bener-bener satu ekor konyokan emang favoritnya ikan ya makanan ya dan itu tanpa nasi ya dicemilin tuh ikannya tuh sampai habis itu satu piring besar ya ikannya ya serius sudah melahap semuanya ya gila gila memang ya kalau kita makan makanan favorit kita tuh mau segede apapun sebanyak apapun pasti abis aja karena pada dasarnya kitanya suka gitu loh ya kayak aku nih suka banget sama eh makan mie gitu kan jadi walaupun aku udah kenyang tapi kalau ada itu bisa aja aku abisin gitu karena pada dasarnya suka gitu kalau kalian makan favoritnya apa coba komen di bawah ya pusat itu roti sobek konyo udah makin jelas banget ya kotak-kotaknya tuh waduh lagi pakai dasar ini ya apa sih namanya mop shop ya wah bersama kru-kru yang lainnya juga ya hahaha ihi dasar Bunda Sarwenda adem nyaman pokoknya bikin kalian eh apa ya Candulah gitu ya waduh love gede dari onyo tuh ya love sedeng wow ini onyo lagi mau berangkat sekolah tadi ya fashionnya ya jadi onyo juga sama kayak ayah Ruben totalitas sekali dalam membantu pekerjaan gitu kan ya ataupun kerja gitu loh ya sampai tadi pakai dasarnya untuk mempromosikan sebuah produknya Bunda Sarwenda gitu dan diakhiri dengan love dari onyo love gede itu buat kalian semua para-para fansnya gitu kan ya kalau love dari aku mas sarangnya aja deh oke ini lagi versi nge-live nya ya wow yang pakai mic dan tidak pakai mic sama saja ya memang kalau udah dasarnya itu ada bakat nyanyi seperti itu ya mau diiringin musik atau tidak ya pas aja gitu loh namanya kripik dari Bapak saya ya Bapak saya siap Ayah Ruben sebenarnya yang air Benakukan itu banyak sekali ya orang-orang terinspirasi ya walaupun kerja di dunia entertainment tapi punya usaha bisnis juga seperti Raffi Ahmad lah ya itu juga yang gue pengen gitu loh ya kayak kan konten kayak gini terus bikin usaha sendiri atau punya bisnis-bisnis apapun itulah pokoknya gitu ya jadi hidup itu berinovasi gitu loh ya jujur ya gue tuh paling males sebenernya udahlah mas ntar panjang pokoknya inovasi lah dalam hidup ya dan kreativitas oh kedatangan bunda korlah ke rumah deunsu wow jarangnya itu lengkok-lengkok sekali bunda mana bunda mana bunda waduh ini pertama kalinya bunda juga ketemu sama onyo ya ya ada yang bantuin loh orang pada jualan mikirnya apa dia mikir motongnya kan bener ga? kan ada yang motong ya pasti ada timnya dong bunda iya anak gue tuh bunda lagi di rumah anaknya ya hai tolong ya anak gue anak gue pake tetas-tetas dari lu yang suka pake tetas buat merek pake Gucci, berada, kulit pake jalan kalau 65 ditambahin Rp15.000 hahaha ngapain kita kesini kita sengaja kesono ya agar dua biar bisa nawar kalau masih bisa nawar jadi buat temen-temen yang belum tau siapa itu bunda korlah bunda korlah tuh bisa viral bisa rame itu waktu dia tuh nge-live instagram waktu dia tinggal di jerman tuh pokoknya nge-live tuh wah agresif sekali lah dan bunda korlah juga membuat lagu tutiwibowo yang ku hamil duluan sama yang nekomeng itu sih dari itu jadi trending lagi pokoknya dari situlah pucat-pucat bunda korlah makin terkenal makin heboh sebenernya udah terkenal sih karena bunda korlah ini dulunya itu artis yang paling apa ya dihargai sekali lah diangkatannya Raffi Ahmad Ruben Onsu Almarhum Olga pokoknya gitu lah jadi bunda korlah tuh emang udah kenal duluan sama Ruben Raffi Almarhum Olga sama Ivan Gunawan gitu jadi makanya bunda korlah ketika ke Indonesia ya udah disambut-sambut sama anak-anak mereka kayak Ruben Raffi Igun gitu bahkan sampai bunda korlah juga ziarah ya kemakamnya Olga Saputra bersama Ruben Onsu gitu pokoknya bunda korlah pokoknya tenar banget lah ya walaupun umurnya udah tua tapi wow energinya itu loh tiada tanding pokoknya dua-duanya cewek itu-situ umur berapa si Ruben? oh ini lagi room tour rumah Ruben ya ah ketemu nih nama ayahnya geprek ayahnya geprek bahwa rumahnya Ruben Onsu gede banget ya istana istana dalam mimpiku tuh malu nggak begini kek patah patah kita nggak rumah-rumah bedeng cuma patah patah kok gede kan rumah Ruben ini luas tapi ini patah patah ini menetik kan patah 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 nah gitu loh iya nggak nyatu satu rumahnya nggak ya bener mimpi gue gue jalan dari sini jadi begini mimpi gue gue demi Allah bus jadi Bunda Korla itu udah ini ya udah ee ada bayangan di mimpinya ketika rumah Ruben Onsu tuh pasti beginilah dekorasinya penataannya gitu dan ternyata bener gitu ya memangnya insting seorang apa ya orang tua kepada orang yang sering bersama dia ketika waktu ee mudanya yang secara jangka panjang ya itu punya chemistry yang sangat amat kuat secara emosional gitu ya jadi feelingnya tuh udah kayak udah udah kayak orang tuanya lah kayak pas aja gitu loh mana bunda mana bunda mana bunda mana bunda ini asik banget nih 3 2 1 go asik wah ini masalah-masalah hutang masalah-masalah duniawi langsung menandak hilang tuh kalau denger alunan-alunan musik mana bunda mana bunda teret-teret cuy oh ini Bunda Korla juga ikut ini ya ikut live mop shop nih ya ada onya juga disana ini cucu kepada eyangnya yang pastinya bunda korla juga memberikan motivasi kepada onya ya masukan-masukan supaya tetap konsisten dalam berkarya dan selalu tetap semangat karena bunda korla aja umurnya udah tua tapi energinya itu loh tiada tara gitu kan dan ini saat foto bersama ya onya rubin bunda korla dan cici dan bontot disana wah gemas sekali itu ekspresi bontot haha awas ada lalet YOLO 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 habis dengannya YOLA YOLO 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 ahhaku Mislah nah kalau bandit hahaha 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 Wah bunokoroh sampai terkesima yang mendengar suara onyo itu secara langsung ya di dekatnya gitu yolo 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 sampai bunda kora bilang itu suara dia di transfer konyo maka jadi seperti itu ya wow gila-gila kita tunggu saja ada duet oleh sama Bunda Korea siapa tahu ada project bareng gitu kan mereka berdua nyanyi gitu kan Wah itu pasti bakal lebih keren sih ya semoga aja ada gitu kalau ada seperti biasa nanti telepon akan riech Oke ini suara kamu gara-gara ini udah langsung dengar suara dia ya itu lagi nyanyi hai ah lah lah eh ya uhlara ya no no sir Hai ya 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 interesting Aduh, gue sih ngakaknya ketika waktu awal-awal Onyo lagi nyanyi, di-stop dulu. Ini suara kamu kan? Sampai segitunya ya. Dan Bunda Korlo sudah mengakui itulah suara Onyo sangat amat lembutnya itu Bunda Korlo dengernya langsung loh, di dekatnya loh. Hanya berapa jengkal saja gitu kan. Jadi Bunda Korlo udah tahu lah, itulah kualitas suara Onyo gitu kan. Sampai yolo-yolo-yolo merinding sekali gitu kan. Gila, luar biasa. Ya oke teman-temanku semuanya. Jadi segitu aja kita udah bersama-sama memberikan update-update terbaru dari adek onlineku ya. Yang paling mengebokan ketika Onyo nyanyi di depan Bunda Korlo. Sampai Bunda Korlo terkesima-sima. Yolo-yolo-yolo-yolo. Yaudah jadi segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya sudah menonton sampai menit sekian. Tengku dan thank you. Gitu aja kan semua selesai terus. Gue Alifren, ingat tiga kata stay with action. Sampai jumpa guys di the next video selanjutnya. Bye.